dan polemik kelaikaan minyak goreng. Hal ini terlihat dari antrian warga dan pedagang untuk mendapatkan minyak goreng. Inilah kepadatan warga di Pandeglang, Banten, Rabu ketika Kodim 0601 Pandeglang bersama dengan agen minyak goreng menggelar pasar murah di alaman Kodim 0601. Meski sudah dijaga ketat, ramainya antrian warga tetap tak terbendung yang mengakibatkan warga berdesakan untuk mendapatkan kursi di antrian terdepan. Dalam operasi pasar murah ini, warga yang telah mendapatkan kupon bisa membeli minyak goreng murah seharga Rp14.000 per liter dengan jatah maksimal 2 liter saja. Sulitnya minyak goreng membuat mereka pun rela antri sejak pagi. Gue tadi antri minyak kok? Iya, dari jam 6. Dari jam 6? Iya. Baru dapet ini? Baru dapet. Habis dari sana juga. Dari mana? Dari Kodim, dari apa? Cekek. Oh, nyari juga? Iya, nggak dapet di sana kuponnya. Lari ke sini? Iya, ke sini baru dapet. Ini dapet berapa liter? 2 liter. Di Karawang, Jawa Barat, ratusan warga dan pedagang Eceran juga terlihat rela antri berjam-jam untuk mendapatkan minyak goreng curah di sebuah agen di Pasar Baru, Karawang, Jawa Barat. Pihak agen membatasi setiap pembelian maksimal 20 kg dengan harga Rp17.000 per kilogramnya. Pihak agen mengaku bahwa mereka hanya dijatah satu mobil tangki yang berisi 6,3 ton setiap pengiriman. Pengiriman pun tidak datang setiap hari karena pengiriman terakhir terjadi 3 hari lalu. Antrian warga juga terlihat di salah satu agen minyak goreng curah di Jalan Kesambi, Salatiga, Jawa Tengah. Para pembeli umumnya adalah warga ataupun pedagang yang memiliki usaha makanan. Mereka mengaku tidak sanggup untuk membeli minyak goreng kemasan yang harganya berkisar Rp25.000 per liter. Sementara minyak goreng curah, mereka membeli dengan harga Rp15.500 per kilogramnya. Mereka pun bisa membeli satu jedigen yang berisi 17 kg minyak goreng curah. Tim Liputan Nome CTV melaporkan.